Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Sekarang saya berada di terminal Pondok Pinang Dan di depan saya sudah ada-ada Lubuk Basung Jaya Transport Satu grup dengan transport ekspres teman-teman Siapa teman-teman disini yang sudah naik bus LBJ Bus legend asal Paryaman Alhamdulillah masuk Pondok Pinang Dinanti-nanti masuk Pondok Pinang ini Dari mana? Tari Bekasi, Sukabumi, Oh Bekasi Oke ini ya Ketua, Pak Ketua katanya LBJ Eh transport Masuk Pondok Pinang lagi Terus gimana unit baru? Udah sampai mana bang? Tunggu aja tanggal Mbak Indah ya Oh iya iya siap Langsung kemana ini? Moris Moris Oh Moris Belawat Alhamdulillah Pondok Pinang kehadiran Lubuk Basung Jaya lagi teman-teman Setelah beberapa waktu lalu Sempat off dan sekarang sudah ada lagi Ya Lubuk Basung Jaya transport Siapa yang tidak pernah naik Lubuk Basung Jaya? Pasti pernah ya Bus legend asal Paryaman ini Ya dalam informasinya Segera menyiapkan unit terbaru tuh teman-teman Lubuk Basung Jaya Waduh Saya belum coba Untuk unit ini ya Mudah-mudahan ada kesempatan kita naik Lubuk Basung Jaya transport Dan ini agen Resmi Lubuk Basung Jaya Dengan Abang Dengan apa Bang Seho Bang? Naim Bang Naim Pendelan dulu kita Nah agen LBJ Transport Ya Ini nomor teleponnya Spill dong nomor teleponnya Bang 0853 6545 1132 1132 Tarifnya masih 475 475 normal Ke Sumatera Barat Sumatera Barat Mantap Paling murah di jalurnya ya 475 Tanpa transit Tanpa transit pasti Langsung Langsung josh Gak ada oper operan Gak ada oper operan Pokoknya langsung lubuk Basung Ya naik di agen Penutinang Turun Untuk tempat di jual Boleh ya Pokoknya Kita mulai ini paket juga ya Pak? Paket motor Dokumen Barang Pokoknya semua Bisa dibawa ya Insya Allah amanah 475 Bapak-bapak japon namanya Pak? Ya naik Udah naik Loketnya nomor berapa Pak? Nomor 30 Paling pojok ya Pak? Paling pojok ya Pak? Paling pojok ya Pak? Paling pojok ya Nah wilayah Sumatera Paling pojok Nomor 30 Sampingan sama dasam Sampingan sama dasam Sampingan sama bodoh Dasam bodoh Oke Tadi sudah LBJ masuk ya Sekarang kita lirik nih yang ANS teman-teman ANS ini yang 34 seat Light race Dengan Pak John Sebagai Kru di ANS Pondok Pinang Senantiasa Langsung bukit tinggi nih Oh ini bukit tinggi Bukit tinggi via Padang Panjang 500 ya Rasa royal Rasa royal ya Karena semuanya light race semua Pak John ya Light race semua Light race semua Tidak campur semua ANS Light race Tapi kalau dilihat sebenarnya besarnya sama ya Pak John ya Sama bangkunya sama Tidak ada bedanya Tidak ada bedanya Tidak ada Tidak ada habis baru sama habis yang udah jalan Oh Ya 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 Sebenarnya seatnya sama loh teman-teman Teman-teman bisa lihat sendiri Kalau lihat di bagian dalam tuh Cuman bedanya Ini gak ada smoking areanya di belakang teman-teman ya Jadi kalau mau ngerokok di depan ya Beda dengan royal executive Yang di belakangnya ada smoking area teman-teman Dan semua fasilitas dari ANS itu antara royal dengan Esekutif Itu fasilitasnya hampir sama semua Yang membedakan hanya jumlah seat yang royal 30 seat Sedangkan yang yang seat 34 seat Besar seatnya sama semua Karena semua ANS seatnya sudah diganti ya Dengan model terbaru teman-teman Masuk MPM Ini yang 30 seat light race Dengan tarif 675 ribu teman-teman Ini salah satu tahta tertingginya MPM Dengan 675 ribu 30 seat light race Ada AC, toilet, smoking area Dan untuk makanannya ini ada di tiga tempat Di Kalianda, Simpang Raya, Bantu Yung Lencir Dan rumah makan Mutia Putri Minang Di daerah Darmaz Raya juga ya Jadi MPM ini salah satu perusahaan dengan rumah makan sendiri Ada dua tempat Pertama di Kalianda Rumah makan Mutia Putri Minang Di Kalianda Lalu terakhirnya di Darmaz Raya Juga di rumah makan sendiri Mutia Putri Minang Dari Bandung tadi? Dari Bogor Oh dari Bogor Oh udah sampai Bogor ya Kalau yang ini ya Biasa dari Bandung Oh susah Bogor Syadulur Alhamdulillah lancar ya Di Bantang Merah Mata hijau Tidak mungkin saya naik jauh Ke Padang Ya Ke Padang Yang mau ke Padang Yang mau ke Padang Yang mau ke Pari aman Ke Paya Kumpul Bisa naik ini ya Dengan rimba kencananya Di step seatnya teman-teman Dan MPM telah mengeluarkan Lima unit barunya SR3 Double glass 3 Single glass Double glass 2 Single glass 3 Dan informasinya Akan segera lain perdana Di bulan ini teman-teman Unit terbarunya Ya Karena sedang proses skill Dan bulan ini Akan lain perdana Untuk yang SR3 nya Kita doakan saja Semoga lancar Di lain perdana nya teman-teman Di sini ada Bang Fadil Ini dari Solok Jauh-jauh ke Jakarta ini Ada apa gerangan Ganti-ganti suasana Sekali-sekali kita hunting di Jakarta Nah ini kita coba lihat yuk Kalau teman-teman yang belum tahu Fasilitas dari MPM Kita lirik di sini ya Ada light crash Ada light crash nya Ada USB charger nya Ada toilet di belakang sana Jangan lupa tiket Perbekalan banyak pak Mau kemana rencana pak? Mau kemana rencana? Bukit tinggi Mau pulang kampung Ini balik kampung lagi Kembali ke Bukit Tinggi Kampung Halaman Dimana Bukit Tingginya pak? Oh sama pak Hati-hati di jalan ya pak Semoga selamat sampai tujuan Yuk turun yuk Kita turun lagi ya Tadi putar kepala Katanya Lintas Timur lagi Kurang bersahabat ya Jadi nanti rencana tetap timur juga nanti ya Oh kata komandan Siap 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 Padatnya jalan situ ya Padat ya Mobil batubara Mobil kendaraan-kendaraan lain Tapi memang disitu Malam selalu rame ya Malam Kenanya malam Kalau siangnya malam Kalau tadi Lihat mana bang tadi? Yang dari JAS Sumbar ke sini Tadi via mana? Timur juga apa? Kita via timur nih Baru nyampe tadi subuh Oh baru nyampe tadi subuh Harus balik lagi ya Badan harus tetap fit bang Jangan lupa makan Makan dan minum yang banyak pastinya Penumpang MPM di Pondok Pinang rame loh Selalu rame di setiap harinya Karena ini juga masuk terus MPM masuk terus Di Pondok Pinang Setelah ini akan ke Polis Polis Seperti biasa Polis ya Segera meninggalkan Pondok Pinang Polis Sampai ketemu lagi Langsung berangkat ke Polis ya Kalidres Polis Semoga selamat sampai tujuan Kru selamat Penumpang selamat Hati-hati bawa kendaraan Biar selamat Biar lambat asal selamat ya Jangan terbaru Jangan terburu-buru Karena lintas timur Cukup berat medannya Macet Jalur yang berliku Jalan rusak Ya serta Surit Solar yang menjadi Rintangan di perjalanan Di 1300 km Perjalanan Jakarta-Sumatra Barat Sampai jumpa lagi Semoga bisa berjumpa lagi kita Ya MPM Saya Dulur Jakarta-Rana Minang Star dari Star dari Bogor ya Terima kasih Sub indo by broth3rmax